Intro Hai selamat pagi pemirsa apa kabar anda hari ini Ya yang pasti pagi hari ini begitu cerah keria dengan studio baru dan inilah Insur Pagi bersama-sama nafas Dan juga saya lihat Ibrahim kami semangat banget loh lihat cantik banget Ya studio kita sama seperti kamu juga cantik Semoga anda juga tetap segar selalu semangat dan pastinya kami akan memberikan keceriaan Selamat sejarah gerbang dengan informasi selebriti ya Lalu sekarang kita akan mulai dengan berita pertama ini Ini datang dari Ibu Anika Nita Mama Ami Mama Ami kenapa lagi Mama Ami mamanya Raffi Ahmad ini Betul nih Mama Ami katanya dibully haters Sebentar udah mama-mama tapi tetap dibully itu gimana ya Jadi ini sepertinya tentang kisuh rumah tangga yang terjadi ya di keluarganya Raffi Ahmad dan juga Gigi nih Jadi mereka berdua ini kan sedang hangat-hangatnya dibicarakan Dimana Raffi katanya memiliki hubungannya spesial Betul Dengan Ayu Ting Ting Aduh Nah Mama Ami sebagai orang tua kayaknya tidak terima dengan ocehannya para haters yang katanya sangat menusuk hati Karena gimana pun Raffi Ahmad sama Shanas juga adalah anak-anak dari Mama Ami Konita Makanya ketika ada Dengan Nisha juga Benar ya Makanya ketika netizen atau juga haters memberikan komentar yang agak sedikit ngebully di sosial media Mama Ami Konita panas pemirsa Tapi katanya kalau Raffi Ahmad sih bilang nih ya Kenapa? Udah lama jangan ditanggapin juga Udah lah sabar aja Nah karena Mama Ami ini katanya pengen melaporkan ke polisi Kenapa harus dilaporkan ke polisi? Lagi mau dilihat bukti-buktinya seperti apa dan setelah itu kan melaporkan ke polisi Sampai dilaporkan ke polisi Tapi katanya Mama Ami Konita ini juga sempat curhat dulu atau nanya-nanya dulu sama pihak kepolisian Dan perlu nanya-nanya sampai dilaporkan haters yang kepolisian Ya bagaimana cerita selangkapnya langsung saja berikut informasinya untuk Anda Gelombang cibiran cercaan dan hinaan yang dilontarkan haters pada keluarga besar Ami Konita Mulai direspon dengan serius oleh Ibu Darafi Ahmad itu Merasa pendapat dan suara para haters sudah menjurus kearah hinaan bahkan pudingan berbau fitnah Ami pun siap menyeret para haters yang kerap membuli keluarga juga dirinya di media sosial ke jalur hukum Ami merasa sudah waktunya bertindak agar harga dirinya tak lagi diperlakukan semena-mena Baik sebagai seorang tua biasa juga ibu dari anak-anaknya yang menjadi kalangan Kayak misalnya sekarang ini misalnya kan Mama emang gak tau apa-apa gitu kan Dibasannya cuman kenapa kena juga gitu Dibasin apa segala macem ya Kesel juga kadang-kadang bacanya kalau lagi sama Mama bareng-bareng di rumah Ini apa sih? Kayak aku juga dibawa-bawa apaan? Coba gak ada hubungannya kayak teteh gitu yang gak salah apa-apa gak tau apa-apa Dibawa-bawa juga ya emang mungkin rembet aja kalian jadinya kan kemana-mana Yaudah kita sih berkaitan Mama bareng diinjikapinnya sih tenang aja ya Maksudnya santai cuman kan semuanya juga ada aturan-aturannya Kalau udah sampai kelewat batas atau segala macem juga kan Ya kembali lagi bahwa kita kan negara hukum Kita pasti akan ada sesuatu lah kita akan apa namanya bertindak Sebenarnya ya kalau sabar manusia ya sebaiknya harus sabar Tapi dengan saya bereaksi berarti bukan saya tidak sabar Tapi saya ini ada harga diri saya yang mulai terusik gitu kan Privacy saya yang sudah mulai terinjak-injak gitu terangganggu ya Saatnya lah saya untuk apa namanya Sebagai warna negara saya punya hak juga Saya untuk apa namanya untuk melapor gitu Seperti saya yang bisa membuat saya tegar, saya kuat meskipun di luar Untuk sekarang ini pastilah ada yang pro dan kontra ya Tapi kita menghadapinya ya kita sih santai aja tenang Karena memang kalau sebagai public figure terutama anak-anak Apapun hal kecil bisa dibesarkan di luar sana Tapi kan sebenarnya yang di luar sana juga gak tahu yang sebenarnya di dalam itu seperti apa gitu Tapi memang setelah ada sosmed, sosmed orang berhak ya bicara apa saja Tapi kan tetap ada aturan-aturannya Karena kita juga negara hukum, kita punya undang-undang, undang-undang IT ya Terutama kalau sudah terlalu masuk dalam ranah privacy Kita juga pasti ada batasnya lah ya Tapi saya menikapinya semua gak apa-apa orang berbicara tentang kejelekan-kejelekan kita Karena menurut saya sih tetap saja yang menilai kita bukan manusia tapi Allah Niat mempersoalkan para haters ke jalur hukum bukan gertakan belaka Ami berjanji dalam beberapa waktu ke depan ia akan mendatangi kepolisian Untuk berkonsultasi sebelum melaporkannya ke pihak kepolisian Ya instala sih secepatnya gitu kan instala sih Tengenya besok sih saya janjian sama penyidik yang mudah-mudahan nih semuanya Apa namanya dilain aja semuanya lancar lah gitu Ini juga kan untuk kebaikan semua bangsa ini gitu Iya kesel maksudnya mungkin itu resiko ya Resiko pekerjaan Maksudnya kalau pekerjaan ada resiko yang masing-masing Maksudnya resikonya kita kerja di publik figur Ya resikonya kan jadi dilihat orang segala macem Cuman kan ya itu udah Ya kembali lagi Kalau memang sudah ada pemfitnahan berita tidak benar Ya tetap aja lah gitu Kita ingin apa rasanya juga Ya pastilah ada kesel ya Kesel lo pasti awalnya mah ya malah-lamah Eh kok makin-makin gitu Ada yang menghujat-hujat Bukan hujat lagi yang berfitnah Udah fitnah gitu kan Ada yang udah nyukurin biar mati gitu-gitu Udah gitu ada yang membawa-bawa ibu saya juga Biar cepat mati Nah itu ada cepat-cepat lo mati gitu kan Neneknya gitu kan Ya ini udah mulai saya harus berfitnah lah Apalagi udah membawa-bawa ibu saya Rencana ini sendiri sempat mendapat tentangan dari Raffi Sebagai orang yang merasa ikut diserang haters Lantaran sejumlah kabar tak sedap Raffi ingin keluarganya menerima saja Apa adanya lantaran hal ini Bagian dari resiko yang harus ditanggung Sementara itu sebagai ibu Ami Merasa tak lagi bisa mendiamkan kekerasan komentar para haters Yang dianggapnya mengganggu ketenangan batin Dan nama baik keluarganya Raffi juga bilang awalnya sih bilang Aduh apaan sih Jangan lama Tapi saya kasih pengertian sama Raffi Kalau Raffi anak gitu Kalau mama kan orang tua gitu Jadi adalah untuk apa namanya ya Ada kewajiban lah Sebagai orang tua saya membenarkan dan menuruskan Sebagai orang tua Ami merasa Bila ia sebetulnya sudah mencoba bersabar Sejak awal ada suara-suara Memerahkan kuping ketika anak-anaknya dibeli di media sosial Bila kemudian ia melalui jalur tempuh melawan secara hukum Bagi Ami karena ia merasa Lantaran pendapat para haters di media sosial sudah keterlaluan Sebagai warga negara Ia pun ingin meminta perlindungan hukum dan keadilan Karena apa yang dilontarkan haters Ia nilai jauh dari norma kesopanan yang ada Memang mama sih Kalau pada dasarnya orangnya mah Kita mah ini ya Kita mah santai Kita mah nyampe lah Orang ngomong apa juga gak diberkini Gak dimasukin hati gitu Kalau cuman komen-komen gitu mah Apalagi mama Mama mah kayak Tau deh gitu Kayak yang penting mah Ya mereka mah udah gak tau apa-apa gitu kan Cuman kan Kalau misalnya udah sampe Ya tadi kayak Masalah hargan diri Udah merasa terinjak-injak Kayak sampai fitnah juga gitu Sampai menyebarkan Hal yang gak bener kan Maksudnya gajinya kan jeleknya kan malah Ke kita Makanya Karena saya sebagai orang tua aja Kalau saya kan sosok ibu Sosok orang tua gitu Apa namanya Gak bener lah Kalau udah seperti ini Kalau anak-anak mah bodoh Ini masanya Mau dihujat-hujat apa Tapi mungkin sosok anak-anak Tapi kan kalau untuk sosok orang tua Berbeda ya Gitu-gitu Dasarnya sih Dan saya juga berhak Sebagai warga negara Untuk melapor Ketika saya Sudah Apa namanya Sudah terzolimi Sudah di fitnah Dan dengan adanya undang-undang IT Ketika orang bisa berbicara Sudah ranahnya ke fitnahan Kan itu ada pasalnya Dan kita bisa boleh melapor Ini yang harus jadi pelajaran Buat kita semua Kalau sekarang ini ada undang-undang IT Dimana kalau kita ngebully Atau memberikan head speech Atau komen-komen yang tajam Bikin orang sakit hati Ini bisa kena pidana Loh pemin saya Lagi pula haters Kenapa sih Kalau ngomong itu Sampai harus yang Sangat-sangat menyakitkan Menyakitkan banget gitu Sampai mendoakan Semoga Cepat meninggal Inak itu Itu kan aduh Jahat banget ya Apalagi mama Ami ini kan Udah ya Udah berumur juga Ibu-ibu gitu Harusnya bisa lebih Hormat dan juga respect Tapi barangkali Tapi itu haters Kalau dia suka Namanya dia fans dong Tapi haters itu Terkadang haters adalah lovers Yang memang terlalu Mempunyai rasa cinta yang berlebih Ya boleh cinta berlebih Tapi ya mungkin Kata-katanya sekarang ini Janganlah sampai Terlalu menyakitkan banyak loh Karena haters juga Artis as luar juga itu Yang terjadi karena Bunuh diri dan sebagainya Bener-bener Itu terjadi karena Kata-kata yang sangat Menusuk hati Dan tidak bisa dikoleransi lagi Mungkin haters juga Harus paham betul Kalau artis juga manusia Itu yang paling pentingnya Atau mungkin untuk mama Ami Jangan lapor ke polisi Tapi Coba lapor sama Deddy Cobuje Karena biasanya kalau Deddy Cobuje Ada haters langsung dapet tuh Ya kita mendoakan saja ya Semuanya cepat selesai ya Dan selanjutnya ini Ada sesuatu yang Sangat mengejutkan juga Dimana nih kasusnya dari Elma Tiana Ya Yang mengenai A.A. Gatot Dan juga Reza Ini kan semakin Gimana ya kompleks Tapi kali ini Elma Tiana justru kaget Karena Kenapa dia kaget Reza akhirnya mengakui Bahwa terjadinya Sesuatu di Pak Depokan tersebut Betul dan Elma Tiana juga kaget Ternyata Reza akhirnya Melaporkan A.A. Gatot Pemirsa Selengkapnya seperti apa Jangan kemana-mana Tetap bersama kami tentunya Di Ini terpagi Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya